Pagi hari ini saya melihat ini tadi di kota Samarinda, dan ini ada sembilan kabupaten dan kota yang juga melakukan vaksinasi secara bersamaan. Ini totalnya di Provinsi Kampalan Timur hari ini akan disuntikkan sebanyak 24.000 vaksin. Kita harapkan semuanya berjalan lancar dan segera terbangun kekebalan komunal di seluruh Provinsi, Kalimantan Timur, dan kita berharap penyebaran COVID dapat segera dikurangi dan dihilangkan dari Provinsi ini. Kalau untuk deg-degan tentu saja ada, cuma bukan deg-degan yang sangat tinggi. Harapannya vaksinasi ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan dan kita bisa sekolah offline lagi, semua stabil lagi. Itu saya harapkan. Sekolah online itu capek banget, soalnya kalau misalnya kita sekolah offline itu kan ketemu teman-teman, bisa kayak ketemu, ngobrol-ngobrol bareng, karena online jadi kebatas. Semoga bisa masuk sekolah offline lagi, biar bisa ketemu teman-teman yang seru-seru itu. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sore hari ini saya resmikan jalan tol Balikpapan Samarinda Seksi 1 dan Seksi 5. Dari segi bahan bakar mungkin lebih hemat dibanding sebelum adanya tol dari Balikpapan Samarinda. Karena mungkin waktu jarak tempuhnya lebih cepat. Awalnya deg-degan sih, karena kan nggak pernah disentik ya. Lampu itu kecil, lampu kecil lagi. Tapi ternyata nggak sakit kok. Cuma nyilu-nyilu aja sedikit sekarang. Tanggapannya sangat baik ya, karena untuk ekonomi, untuk perkembangan ekonomi di Balikpapan sendiri juga. Jadi supaya tidak ada lagi PPKM yang berkelanjutan gitu ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.